Hai pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Bu ya sekeluarga selalu sehat Amin ya Rabbul Alamin maaf Bu ya saya Mbak Allah dari Bogor mau bertanya imam manakah yang mendukung kegiatan maulid Nabi SAW Imam Syafi'i Imam Hanbali Imam Hanafi atau imam yang lainnya mohon jawabannya Bu ya masih banyak imam yang lain yang bisa disebut katailah bahasanya permasalahan kita ini adalah permasalahan ketidaksukaan dengan seseorang sehingga disaat kita tidak suka dengan seseorang maka muncul kebencian serta dengki kalau sudah muncul dengki itu kita sering mendefinisikan seseorang dengan berbeda nah mendefinisikan ini yang berbeda ini menjadikan hasil keyakinan yang berbeda begitu juga masalah permasalahan keilmuan ilmu ilmiah itu kadang kekurang amanatan kita di dalam mendefinisikan mendefinisikan sebuah amalan maka ini menjadikan fitnah kita kasih mengkotibah kedatangan kawan kita bercerita bahasanya waktu itu kejadian betul kawan dari kita lagi di Yaman waktu itu ada cerita kita datang nyambut ada katanya disini banyak orang tawaf di kuburan ya kebetulan mereka datang di hari Jumat tawaf di kuburan gimana sih kok tawaf di kuburan Astaghfirullah dia pakai istighfar tawaf di kuburan oh iya betul ah saya bilang ada iya betul ada tawaf di kuburan kita adakan dulu cuman karena dia mendengar informasi dari orang yang salah kita tidak tolak nggak perlu debat orang dia sebagai tamu akhirnya besok pagi kita lihat orang tawaf di kuburan besok paginya kita pergi ke zambal kuburan makbarah para wali termasuk kakeknya wali songa dari situ sampai di kita ajak orang banyak ziarah ngapain orang ini ziarah Nabi ziarah coba perhatikan nanti ada orang tawaf terakhir dia keliling kita kita melihat akhirnya selesai akhirnya dia tanya mana yang tawaf belum ya Oh nanti 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 tawafnya kita bilang nanti sampai orang pada bubar dia bingung mana yang tawaf akhirnya kita jawab ya inilah ziarah rame ini dibilang tawaf ini kan kurang ajar mendefinisikan tawaf nggak ada tawaf bukan tawaf memang orang dari Jumat itu karena kesempatan hari liburnya itu ziarah coba perhatikan sunnah hanya kemudian tertibnya itu adalah seperti tertib yang sepuh dulu jadi kalau tertibnya amul faqih kemudian ini keliling begitu memang kalau tidak tertib tabrakan orang jadi kesannya kayak tawaf tapi didefinisikan ada salah satu orang alim katanya di negeri Arab sana melayangkan televisi sama satu satu jam sampai dua jam mengatakan tawaf di kuburan dan masih ada televisi videonya masih ada tawaf di kuburan usul fitnah nggak ada tawaf di kuburan di sini ditarim nggak ada tawaf di kuburan orang ziarah kubur biasa tapi tidak tawaf di kuburan cuman ilum mendefinisikan ini siapa saja kalau dibilang tawaf di kuburan nggak ada tawaf hanya adanya di masjidil haram mesti bener jawabannya gitu cuman ini mendefinisikan dengan cara yang salah tidak tawaf dibilang tawaf sama dengan maulid nabi kalau mendefinisikan maulid nabi dengan kemauannya sendiri kemudian dihukumnya sendiri ya salah maulid nabi tanyakan kepada pelakunya pelakunya dari ulama solehin yang bener bukan maulid nabi orang-orang yang mengatakan dengan macam-macam cara acara laki perempuan campur aduk bukan itu maulid nabi maulid nabi itu maksudnya apa sih masukkan misalnya definisi dulu baru tanyakan imam-imam melakukan atau tidak maulid nabi maknanya adalah bagaimana kita mengajarkan umat untuk bisa bangga mengagumkan mencintai rasulillah itu caranya apa bisa saja orang per orang bisa saja dua orang kita kumpulkan bisa saja kita nasihati orang per orang bisa saja dua orang kita panggil cuman sampai kapan kita bisa menyelesaikan kalau kita panggil orang per orang akan tapi dengan dibuat sebuah acara global kumpulkan orang setelah itu setelah berkumpul diajak bersalawat kepada rasulillah kemudian ada yang bercerita tentang bagina nabi ditanamkan keceritaan bagi nabi dan itu terjadi mungkin boleh malam jumat malam senen boleh setahun sekali itulah maulid nabi SAW mengajarkan umat agar bangga kepada nabi mencintai nabi kalau definisi yang benar begini kalau definisi yang benar begini ya akan jelas permasalahannya mereka mendefinisikan dengan hawa nafsunya lalu dihukumi sendiri maulid nabi adalah bid'ah karena maulid nabi itu adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sahabat nabi ya ini kan definisi salah siapapun mengatakan selalu siapapun yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilakukan sahabat nabi lakukan rasulullah pasti salah coba orang beriman siapapun yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dilakukan nabi itu adalah salah cuman maulid nabi mana bertentangan maulid nabi justru agar kita bisa sama dengan nabi SAW kok ini momen untuk bertemunya umat kemudian dikasih tahu agar kenal nabinya, ikuti nabimu, setelah pulang mereka yang kukutu nabi, cinta nabi itulah maulid nabi SAW kalau begitu definisi yang maulid nabi semua imam madhab mengukuhkan cuma caranya berbeda-beda, ada dengan mengajar ada yang menulis dengan buku sejarah nabi buku sejarah nabi itu kan sebetulnya untuk menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW gak pernah ada pada sahabat nabi buku sejarah nabi ngapain perlu sejarah nabi, sahabat nabi melihat nabi kok gak perlu sahabat nabi memperingati nabi gak perlu memperingati nabi gimana memperingati nabi ada di hadapannya kita ini yang perlu membaca sejarah nabi kita yang perlu memperingati, mengingatkan kita kepada nabi Muhammad SAW ini loh makna mulid nabi ahli fitnah bertebaran dimana-mana definisi mulid nabi dirubah kemudian dihukumi sendiri lalu dikatakan fitnah sesat na'udhu billah dan memang ada di sana orang yang melampaui batas merayakan mulid nabi dengan cara yang diharamkan itu bukan urusan mulid nabi itu urusan dosa yang dilakukan sama seperti orang melakukan sholat di masjid baik atau tidak? baik atau tidak? akhirnya Tuhan ini adalah model baru kita sholat di masjid laki perempuan kumpul dan gak pakai baju semuanya yang gak pakai baju ini yang salah yang melanggar ini jangan dikatakan sholat di masjid salah sholat di masjid tetep bagus tapi berkumpul nyaki perempuan gak pakai baju ini yang salah mulid nabi adalah bener kalau ada pelakunya melakukan pelanggaran berbohornya laki perempuan yang gak karu-karuan ini yang perlu ditekur di pangkas jangan mengatakan mulid nabi fitnah kalau bertanya mau imam imam semua mengukuhkan mana imam yang tidak mengukuhkan bahkan nabi mengajarkan kok kalau tidak mencintai nabi gak selamat kok kita ini mencari cinta menumbuhkan cinta maka permasalahan kita ini pertanyaan ini bagus sekali maksudnya apa? pertanyaan itu adalah mendengar pernah mendengar dari orang-orang yang anti mulid mempertanyakan memang ada ulama 4 madhab yang mengarahkan mulid nabi ini kan karena menurut otaknya orang ini mulid nabi itu dengan definisinya dia dia tidak mengerti makna mulid nabi itu apa sih mulid nabi yang diadakan di hari ini di pesantren al-bahjah misalnya tidak beda dengan apa yang dilakukan para ulama dengan menulis buku sejarah lalu disebarkan diajarkan tujuannya adalah mengenalkan kepada umat tentang Rasulullah SAW hari ini kalau dibagi-bagi kitab sejarah nabi gak ada yang baca si rohnya Ibn Hisham akan disebarkan gak akan dibaca fikir si orang dokter buti tidak semuanya bisa membaca akan tapi paling enak yuk diajarkan mencintai nabi ada yang bercerita indah sampai anda menitikkan air mata sampai pulang tiba-tiba turunnya berubah di rumahnya tolong bahaya orang yang anti mulid jangan anda membuat definisi dari otak anda sendiri itu fitnah hitungan anda dengan Allah tanyakan kepada pelaku mulid nabi SAW lihat dari awal akhir mulid nabi di al-bahjah apa yang terjadi dari bagi anak-anak menyiapkan dari semalam anak-anak menyiapkan makanan agar mereka bisa senang di esok harinya dari bagi membaca soalat kepada Rasulullah membaca sejarah Nabi SAW ada yang berceramah setelah itu setelah itu makan bersama ada bid'ah mana ada bid'ah disini ini adalah fitnah-fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang semacam itu anti-anti mulid nabi SAW mari bertobat ini kitab bab ini adalah bab huwah jangan mencari musuh jangan membuat perusuhan di dalam hati anda sendiri anda akan capek tanyakan kepada pelaku mulid nabi baru benar sebab istilah itu akan ada ada maknanya tentunya bagi yang melaksanakan yang lebih tahu yang tidak melaksanakan mendefinisikan dengan definisi yang berbeda lu dihukum yang berbeda maka terjadi kerancuan hari ini maka mulid nabi adalah sangat syari'i bahkan mulid nabi adalah sebuah kewajiban karena apa mulid nabi maknanya anda mengajarkan orang kepada kecintaan kepada Nabi SAW bahkan termasuk bagian iman daripada rukun iman iman kepada Allah dan Rasulnya bagaimana iman kepada Rasulnya kenalkan umat kepada Rasul bagaimana bisa mengenalkan kepada Rasulullah ajarkan sifat-sifat Nabi bagaimana mengajarkan ya bermacam-macam di kelas bisa di majlis bisa ya ini kita gak ada keajarkan Nabi di majlis maka pertanya jawabannya adalah semua imam melakukannya semua umat melaksanakan mulid nabi Muhammad sesuai definisi yang kita fahami yaitu bagaimana mengajarkan umat untuk mengakungkan Nabi mencintai Nabi kenal Nabi untuk mengikuti Nabi SAW bukan sebuah mit'ah Wallahu alam bisawab selamat menikmati